guys welcome back with me Renoi di video Minecraft line oh iya welcome back welcome back welcome back dengan saya dan saya ada di industrial area karena saya mempunyai melon sama pumpkinnya sama ini pakai si trifamnya tadi sebentar yang mana saya udah ubah collectingnya pakai TNT dupes dan ya udah saya ambil beberapa dan juga udah menghasilkan ini lebih efisien nanti rencananya bakalan buat perform yang lain di sebelah sana tapi biarkan itu nanti aja di episode yang lain karena untuk episode kali ini itu akan membuat form yang beda dan di live stream saya nyari ini nah ini the trade atau ancient debris tapi mengalami hal buruk karena saya kehilangan shulker box yang isi tools semua diamond tools yang sudah saya buat yang full version hilang dalam pembuatannya jadi mungkin nanti saya harus mulai ngumpulin lagi ngebuat lagi karena itu buat tools lagi ngebuat semuanya lagi makanya di episode kali ini bakalan ngebuat form yang ngebuat form yang berguna buat satu yang berguna untuk itu yaitu xv-farm xv-farm yang saya punya kan sekarang kan itu dari skeleton form sama dari villager nih cuman itu kurang bukannya kurang efisien ya mungkin kalau untuk skala nge benerin tools yang banyak kurang efisien lah saya dibilang jadi di episode kali ini bakalan ngebuat form yang hasilin xv bisa dibilang paling banyak mungkin di dunia marker dan juga ngelanjutin nge dekorasi kota nambahin beberapa dekorasi disini loh dan juga saya di offcam ngelakuin ini sedikit nih nge terraform bagian sini ini aja sih ini nanti bakalan udah bangunan di sini tapi sih nggak tuh desainnya kayak apa dan titik-titik ini mungkin saya kasih kayak busis-busis aja kayak gitu kayak yang di sini jadi kelihatannya kayak ada bus yang ngikat si eh tanah-tanah ini gitu loh Oke tuh dan untuk bagian sini sudah ke zombie dan bagian si farmernya udah saya menjadikan udah saya diskonin nantilah nanti bakalan saya urus karena saya bakalan butuh banyak emerald untuk ngumpulin banyak eh enchant enchantment book untuk nge-enchant tool saya gitu oke sekarang sebelum mula dengan perujakan yang pertama Mari update dulu dengan apa yang dah kita buat di episode sebelumnya yaitu itu Insect Farm sama Guardian Farmnya ya mungkin dari hasilnya aja yang saya update ya karena saya di FK juga melakukan beberapa kali eh FK sewaktu dengan kesibukan ya kan kalau lagi mandi dulu tinggal mandi makan kan kayak gitu saya posisikan dia ke posisi FK ya dari Guardiannya dulu lu keluar dia saya nggak perlu keluar portal nanti mungkin saya bagusnya lagi dari itu di of cam atau di live dan ini saya beberapa kali FK nggak lama-lama ya suatu kali FK mungkin paling lama sejam satu setengah jam yang ini udah full yang ini hampir full ya kristalnya memang lebih sedikit itu sih sudah pasti terjadi jadi tapi untuk si Lenten juga sangat makanya enggak heboh banget gitu loh karena nanti rencananya kan bakalan buat frog light juga frog light farm tuh lumayan hasilnya karena yang bakalan kebanyak pakai kan si shardnya itu persmarin shardnya tuh ya di persmarin block terutama dark persmarin untuk Insect Farmnya setfarmnya juga walaupun kayak yang episode sebelumnya waktu saya jelasin itu hasil yang nge-spawnnya kurang sesuai harapan dengan banyaknya area yang saya siapkan cuman hasilnya memuaskan hai 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 kerasnya nih satu double chest kayaknya udah lebih dari cukup ini untuk saat ini satu double chest ini udah lebih dari cukup nanti kalau kurangkan setting tinggal AFK aja itu update-nya dan tuh seperti saya bilang tadi di episode kali ini tentu update yang dari sudah sebelumnya dan untuk episode kali ini seperti saya bilang saya bakalan buat Enderman XP Farm yang pasti di nether dan kayaknya saya bakalan buatnya dalam mode eh super build mode nanti lagi saya jelasin gimana kinerja dari Enderman Farm yang saya pakai sekarang dan setelah itu bakalan lakukan dekorasi lagi jadi ya semoga di setiap episode ada sedikit dekorasi sedikit dekorasi sedikit dekorasi gitu biar Oh fam dibuat bagian kota tetap berjalan juga gitu loh Oke so mungkin masuk itu saja ke pembuatan proyekan yang pertama so let's go ke Dn dan build si selamat menikmati 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 walaupun saya punya Elytra tapi ya siapa tahu Elytra saya rusak dua-duanya kan jadi saya bisa ke Enderman Farm tanpa Elytra gitu Oke ini kita udah di base dan kayaknya saya bakalan ini nambahin bakal ngebuild bangunan ini sama nambahin satu-satu kayaknya saya mau namain dekorasi sedikit sini sepertinya semuanya satu pohon ini bakalan jadi kayak gitu deh kayaknya saya mau pakai si Globerry nih jadi field yang ini Globerry yang atasnya mungkin sweetberry biar nggak semuanya bangunan gitu Oke kayaknya bakalan kayak gitu kita lihat aja gimana jadinya so so saya bakalan building dengan kemampuan super field mode so Mari kita membangun selamat menikmati 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 tapi sudah kali ini saya bisa bilang untuk yang saya rencanakan kali ini udah selesai ini saya bangun tapi kayaknya saya masih kurang beberapa detail lagi tapi saya perlu nyari desainnya sih itu ini ceritanya kayak toko ramen gitu loh restoran ramen gitu loh kalau dari sini sih mungkin perlu lebih banyak kayak banner-banner ini cuman saya masih nyari ini tuh ceritanya banner ini kayak apa namanya menunya gitu loh menu-menu diri ramen ini menurut saya masih perlu nyari beberapa desain lagi mungkin yang lebih bagus itu mungkin kalau dari yang tahu cara desain banner yang lebih kelihatan mirip dengan tulisan menu gitu bisa tulis di kolom komentar lokasi linknya di kolom komentar terus untuk bagian sini nih saya lakukan sedikit dekorasi ini saya buat saat pohon besar pertama di sini dan awalnya saya ragu membuatnya cuman setelah jadi oke bagus dan beberapa custom spruce tree ini tuh dua tiga empat nah yang besar ini disama ini kayak gini ini inspirasinya ada kemudian lagi dari server yaitu gugug craft nah dari sana itu custom server gitu jadi would generate nya agak custom dari bentuk pohonnya generate train atau daratannya terus ini kayak kayak entah kebun gitu lah kebun-kebun kebun ya kebun buah atau tempat kayak ngedrying buah itu mungkin lebih murah kebunnya nah ini kalau masih kosong sedikit ini sama sebagian sini karena kayaknya disini saya bakalan nambahin satu pohon besar di sini mungkin beberapa pohon kesilnya disini satu pohon besar kayak gini disini satu saya juga nambah satu pohon besar di sebelah sini bakalan di sana masukan besar tapi mungkin lebih belakang di sini sama di sana di sini tiba-tiba ada pohon besar lagi karena tapi di sini bakal ada satu bangunan satu atau dua bangunan nanti saya perlu desain lagi di off-camp ini kayaknya bakalan jadi either itu di video berikutnya saya kerjain atau di off-camp nanti oke kalau untuk pohonnya kemungkinan di off-camp lah saya lihat dulu lah nanti ngejar nih gitu sambil saya ngedesain projekan berikutnya apa itu pump atau apa kan saya perlu ngedesain tuh ngumpulnya resourcenya gitu itu dia jadi episode kali ini saya udah ngelakuin semua yang saya rencanakan dari tadi tadi pertama kita terus saya ngebuat enderman farm untuk kebutuhan nanti nge-enchant-enchant dan nge-mending-mending jadi lebih gampang dan juga udah membuat beberapa dekorasi di kota di desa atau kota kedepannya bakalan lebih banyak lagi dan kayaknya tuh nah kayaknya di atas sini nanti saya akan melakukan terraforming atau perataan entah nanti seberapa tingginya saya kurang tahu diratain bener-bener diratain di flatin gitu di flatin kebangunannya mungkin dan mungkin ada batas di sini ada jalan masuk ke desa wisata ini dari sini di jalan besar mungkin kota bagian sana nanti apa temanya kayak gitu dan sebelah sana juga sebelah sini nanti mungkin desanya sampai desa sebelah sini desa wisatanya begitu keluarnya itu udah ada jalan besar oke dan mulai dengan kota mungkin bukan masih semi-modern mungkin gabungan bangunan-bangunan modern tinggi-tinggi dengan sedikit bangunan-bangunan yang kayak gini nanti tengah-tengahnya gitu dan masuk akal sesuai tema yang saya pengen bangun gitu oke so itu dia untuk episode kali ini dan dan jika kalian suka dan menikmati episode kali ini jangan lupa untuk di like comment share subscribe and see you the next video so thank you semuanya bye-bye see ya selamat menikmati